udah dateng, nah sekarang kita lanjut lagi nih Masya Allah, jamaah eee tadi ngomongin masalah rezeki nih ya bener gak sih, saya pernah denger nih katanya rezeki terbaik dalam Islam adalah memiliki tetangga yang dekat, atau mungkin tetangga kita yang bahkan ini boleh dibilang ringan tangan ya dalam membantu bukan ringan tangan dalam memukul bukan, itu musibah itu rezeki tetangga kayak gitu, mau nisi penjelasannya Bih, bagaimana penjelasan tadi yang saya minta nih terima kasih banyak Habib bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahil wahidil ahad alladhi lam yalid walam yulad, walam yakullah hukuf wanahad, laysa kamis lishayun, wahua sami'ul basir summa, fasalli wasallim wabarika ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahabih wa zuhajih wa zuriyatih wa albaitihi wa ansarihi wa sahariya muba'du segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat iman ni'mat sehat ya alhamdulillah pada pagi hari ini duduk di rumahnya memperhatikan Islam itu indah insyaallah ada guru-guru kita yang akan menyampaikan ilmunya dan insyaallah bermanfaat untuk diri kita suami kita, istri kita, anak-anak kita dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridoan ya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal amin bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu siapa orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir maka dia memulihakan tetangganya beruntung alhamdulillah subhanallah la hallah wa la quatailah billahi la'alazim mempunyai tetangga tetangga yang baik ketika kita memiliki tetangga yang masyaallah dia punya makanan dia punya hal yang lebih diberikan kepada tetangganya yang lain lagi mampu dan tidak mampu yakni menjadikan sebuah kebahagiaan diantara rukun rumah tangga tersebut dan tetangga tersebut jadi keberkahan pada dirinya, tetangganya, lingkungannya dan lain sebagainya bahkan disunahkan ketika kita mau mencari rumah atau mau ngontrak rumah atau mau beli rumah lihat sekelilingnya oh alhamdulillah tetangga disini baik oh alhamdulillah lingkungannya baik sebelahnya ada masjidnya dekat untuk sholat subuhnya sholat isa berjamaahnya sholat maghribnya dan lain sebagainya maka ini adalah sebuah kebahagiaan siapa yang bahagia? memiliki tetangga yang baik rukun terhadap tetangganya bahkan dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW siapa orang yang memiliki tetangga walaupun walaupun ibaratnya ada apa namanya masakan 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 yang sisa tapi jangan sisa juga lah yang baru masakan yang kelebihan bukan kelebihan juga yang baru lah gak boleh kelebihan itu dibagi sama tetangganya oh gitu kuahnya disuruh banyakin biar bisa dibagikan kita tetanggan sama Habibu itu sunahnya apalagi misalkan ada ayamnya ada sayurnya wah dibagi sama tetangga ini masakan terbaik saya bukan sisa juga jangan sisa ini makanan ini udah gak di ibu-ibu biasanya nih biasanya mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang nonton ini biasanya nih kalau makanan sisa ada sisa baru dibagiin tetangga ini udah enak bagiin ke sebelah bagiin ke tetangga jangan yang baru yang enak yang masih wangi karena kan biasanya kalau tetangga tuh ada yang dempet-dempetan rumahnya jadi yang sebelah masak ikan wanginya ke sebelah yang masak ini wanginya ke sebelah sini bagi tetangganya walaupun tulang bakar sekalipun tuh dalam hadis boleh dikasih maknanya apa maknanya harus baik kepada tetangga gak boleh pelit Masya Allah ya ini luar biasa ya jadi kalau misalnya kita bicara masalah tetangga ini sebenarnya memang mendapat rezeki banget kalau sampai tetangganya itu baik banget yang penting tetangga itu gak resek walaupun diman jadi udah rezeki itu Masya Allah ya kan gak mengganggu maksudnya betul sekali minimal kita itu lega karena ada tetangga kalau kita tinggal terus rumah kosong aduh Ustaz Syam itu masikan rumah masik banyak sekarang udah rame terima kasih terima kasih terima kasih